Hai Trippers, sebagai daerah istimewa, Jogja selalu memberikan banyak kebutuhan wisata menarik. Mulai dari wisata alam berupa pantai dan perbukitan, hingga wisata edukasi semua bisa Anda temui. Berbicara mengenai wisata pendidikan, ada sebuah destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi, yaitu Studio Alam Gamplong. Sesuai dengan namanya, lokasi wisata ini seringkali dijadikan wisatawan untuk berburu spot foto menarik dengan set atau latar belakang zaman kolonial Belanda. Hai, aku Yoriko Angeline dan hari ini aku lagi mampir ke Gamplong Studio. Dan di sini keren banget, baik banget spot-spot fotonya dan apa ya, vibes itu vintage banget. Dan tadi aku juga sempat ke belakang itu ada tempat syukur di Indonesia dan aku suka banget nampil itu. Dan di sini, kalian bisa datang ke sini dan jangan lupa untuk follow instagramnya, atgamplong underscore stick. Julukan mini Hollywood mungkin tidak terlalu berlebihan. Pasalnya banyak properti yang sebelumnya digunakan untuk membuat film yang mengisahkan perjuangan Sultan Agung. Bagi Anda yang tidak pernah berkunjung ke Hollywood, tidak ada salahnya mengintip apa yang ada di Gamplong Studio ini. Selain itu, Anda juga bisa mengambil foto dengan latar belakang apa yang ada di studio. Pengunjung yang datang ke lokasi Studio Alam Gamplong ini tidak hanya diberikan suguhan mengenai properti dan bangunan unik, namun juga pendidikan akan dunia perfilman. Daya tarik berikutnya dari Studio Alam Gamplong adalah keunikan dari bangunan yang ada di lokasi. Objek wisata ini ada, awalnya digunakan untuk pengambilan adegan dari film Sultan Agung di Untold Love Story. Jadi kebanyakan bangunan yang ditemui masih berkaitan dengan latar belakang film tersebut. Di sebuah rumah yang merupakan properti milik Belanda, ada meriam yang berada di sisi kiri dan kanan pintu masuknya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, lokasi bekas syuting film ini sangat cocok dijadikan aktivitas untuk mengenal lebih dalam proses pengambilan film, dengan kata lain untuk belajar. Sebuah benteng Belanda lengkap dengan jembatan kayu yang di bawahnya mengalir sungai, menjadi spot unik dari Studio Alam Gamplong yang wajib Anda coba. Aktivitas lain yang juga sering dilakukan wisatawan lain adalah menjelajahi kampung dengan konsep tradisional. Di sana, Anda bisa berjalan berkeliling hanya untuk melihat bagaimana suasana kampung pada zaman dulu. Bukan hanya latar belakang Indonesia puno yang ada di Studio Alam Gamplong, ada juga miniatur kereta tua yang cukup unik. Karena dinamakan Studio Alam Gamplong, artinya objek wisata ini berada di desa Gamplong. Tepatnya di Gamplong 1, Moyudan, Dukuh, Sumberahayu, Sleman, Yogyakarta. Akses menuju ke lokasi tidaklah sulit karena masih dekat dengan pusat kota, setidaknya berjarak 18 km dan bisa ditempu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Sayangnya, tidak ada akses jalan bagi yang menggunakan kendaraan umum. Demi menunjang kenyamanan wisatawan, ada berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan di Studio Alam Gamplong. Area parkir yang luas dan toilet sudah pasti ada dan menjadi fasilitas di berbagai objek wisata. Ada juga warung yang menjual jajanan ringan maupun makanan berat yang bisa mengobati rasa lapar Anda. Sebagaimana mestinya warung, ada juga berbagai minuman untuk menghilangkan dahaga. Galeri dan workshop juga turut melengkapi fasilitas yang ada di lokasi. Supaya tidak pulang membawa tangan kosong, ada sebuah toko souvenir yang khusus menjual perenak-perenik yang berhubungan dengan objek wisata menarik ini. Objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman ini bukan hanya memberikan spot foto menarik, namun juga wawasan penting dalam hal dunia perfilman. Bagi Anda yang ada rencana untuk mengunjungi Studio Alam Gamplong, silahkan membuat planning dari sekarang ya. Lebih penting lagi, siapkan kamera yang bagus dengan memori kosong supaya Anda tidak kehabisan selama di lokasi. Kesan-kesannya tadi pas saya baru sampai sini tuh studionya like very unique. Terus semuanya tuh dibuatnya tuh teratur, terus berasa banget kayak real tapi like you know di studio tapi real and nice. Jadi jangan lupa untuk follow ya Instagramnya at gamplong underscore studio. Ya kan? Betul kan? Nah jangan lupa di follow, terus main-main kesini karena tempatnya baldus. Oke, bye!